Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Sagung Dumadi Salam Lembut Selembutnya Kelembutan Selamat pagi Parantoro dimanapun Anda berada Semoga pada pagi hari ini Anda dalam keadaan baik, sehat Tanpa ada kekurangan dan halangan apapun Itulah doa dan harapan kami bagi Anda semua Bersama kami, Capejo Youtube Channel Saluran Pemerhati Sejarah, Budaya, dan Adat Istiadat Nusantara Kami akan berdiskusi ringan dengan Anda Memberikan beberapa informasi berkaitan dengan kegemaran kita Yaitu seputar burung perkutut Parantoro dimanapun Anda berada Telah kita ketahui bersama dalam beberapa catatan tentang Sejarah kisah burung perkutut Dari mulut ke mulut Dan juga dari catatan-catatan yang tertulis Itu mengatakan bahwa ada sebuah kisah Yang sangat legendaris yaitu tentang perkutut Jokomangu Saya tidak akan membahas kisah ceritanya terlalu panjang lebar Namun disini saya hanya ingin memberikan sedikit pendapat Informasi tentang pesan moral apa yang akan kita ambil Dari kisah perkutut Jokomangu tersebut Karena mempelajari burung perkutut Tidak hanya sekedar memelihara saja Namun burung ini memiliki kasepuan Yaitu informasi-informasi tentang pitutur kehidupan Burung perkutut Jokomangu tak lain dan tak bukan Dalam kisahnya adalah merupakan penjelmaan Merupakan penggambaran dari sosok seorang pangeran putra mahkota Dari kerajaan pajajaran yaitu Prabu Siliwangi Si Jokomangu ini melakukan sebuah perjalanan panjang Dari kerajaan pajajaran Menuju ke kerajaan di Jawa Timur Yaitu Majapahit Namun tidak beberapa lama Karena ada satu dua hal Burung perkutut tersebut akhirnya Lepas dari kerajaan Majapahit Yang tadinya burung itu dipelihara oleh putri dari kerajaan Majapahit Burung tersebut terbang jauh menuju ke daerah pantai selatan Di kalau sekarang provinsi daerah istimewa Yogyakarta Nah dalam setiap persinggahan tersebut Ada beberapa kisah yang nanti bisa kita ambil pesan moralnya Yaitu ketika singgah di Majapahit Dan juga ketika singgah di Bukan singgah Ketika ia akhirnya terbang dan menetap di daerah istimewa Yogyakarta Tepatnya di daerah pakar Kabupaten Bantul Daerah istimewa Yogyakarta Pesan-pesan yang dapat kita ambil Dari makna kehidupan kisah perkutut Jokomangu adalah yang pertama Jokomangu merupakan penjelmaan dari seorang putra mahkota Pangeran dari kerajaan Pajajaran Yang ingin mengembara Yang ingin mencari arti kehidupan di luar kenyamanan istana Dia menuju ke sebuah tempat yang sama sekali belum ia kenal Yaitu daerah Majapahit Di sana ia kebingungan Dan ia harus bagaimana caranya menyesuaikan diri Dan ia akhirnya menjelma menjadi seekor burung perkutut Yang kemudian tanpa disadari dan tanpa disengaja Ketika ia berada di Majapahit dan hingga di dekat istana Putri dari Raja Majapahit ingin memeliharanya Dan karena memang sang putri ini memiliki kelebihan mata batin Dan akhirnya dia dapat mengetahui bahwa burung tersebut adalah penjelmaan dari seorang pangeran putra mahkota Dari kerajaan Pajajaran Jadi disini ada pesan moral perjuangan seorang pangeran pun Dia tidak ingin berada hanya di zona aman Dia ingin mencari tantangan-tantangan yang bersifat untuk mengasah karir kehidupannya ke depan Karir kemanusiaannya dan pribadinya seperti apa Jelas ini pesan moral yang bisa kita ambil Dari ketika kita memelihar burung perkutut Kita tahu oh Joko Mangu saja yang seorang pangeran Itu harus menggembleng Harus mengasah diri dengan keluar dari kerajaannya Agar tidak selalu dilayani Agar tidak selalu dimanja Dia ingin menemukan kemampuan dirinya itu sejauh mana Untuk tetap bertahan di luar kerajaan Jadi soft skill yang dia miliki ingin dia kembangkan Nah sehingga kita mempelajari pesan moralnya Kita sudah jelas Bahwa ketika kita ingin mengasah kemampuan Kita harus keluar dari zona nyaman kita Jangankan kita Si Joko Mangu saja Dia harus berusaha mencari hal-hal yang tadinya tidak mereka ketahui Ketika dia berada di lingkungan keraton kerajaan Pajajaran Kemudian yang kedua Dia terbang menuju ke daerah pakar Yogyakarta Hal ini ia lakukan Karena ia merasa ada sebuah hal yang kurang tepat Atau tidak pas di kerajaan Majapahit Sehingga ia meninggalkan tempat itu Untuk mencari pembanding informasi Di tempat lain itu seperti apa Kalau dia di kerajaan Ayahnya sendiri dia tahu Kemudian di Majapahit dia sudah tahu Dia ingin mencari pembanding Bagaimana kalau di tempat lain Dan dia memutuskan untuk terbang ke daerah pakar Daerah istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul tersebut Perjalanan tersebut juga panjang Dan ini melelahkan Nah pesan moralnya ya Semua proses dalam kehidupan Proses perjalanan waktu Itu tidak semudah membalikan tangan Tidak semudah kata-kata di ucapkan Butuh pembuktian dan perjuangan panjang Seperti seekor burung saja Dia dengan kekuatannya Harus menempuh ekstrimnya cuaca Ekstrimnya ganasnya alam Untuk tetap bertahan Dan tiba di daerah pakar Kemudian sesampai di pakar Ia bertemu dan berjumpa Dengan seseorang yang nantinya Dia akan mendapat julukan Ki Ageng Pakar Seseorang yang bersih hatinya Seseorang yang baik Tindak tanduk perilakunya Dia adalah orang lugu Yang tidak aneh-aneh Menjunjung tinggi kemanusiaan Orangnya humble Mudah bergaul dengan semua orang Burung tersebut Si Jauh Kemangu Akhirnya diambil oleh Ki Ageng Pakar Dan dipelihara Pesan moralnya adalah Kita harus lembut Kasih sayang kepada semua Apalagi Jangankan Jangan hanya kepada orang saja Tapi juga kepada alam Kepada binatang Kepada tumbuhan Itu sisi baik yang ingin ditunjukkan oleh Ki Ageng Pakar Melalui kisah Jokomangu tersebut Lalu bagaimana peran kemudian kisah Ketika tahu Sang putri itu mengetahui burung perkututnya lepas Ia merasa kehilangan Karena ia juga mencintai sekali sosok Jokomangu Akhirnya ia meminta kepada ayah handanya Raja dari Keraton Majapahit Untuk mencarinya Apa tanggapan dari sang raja Ia mengiakan Dan berusaha Untuk mencari Sampai dapat Kemana Keberadaan Dari perkutut Yang sangat dicintai oleh putrinya tersebut Pesan moralnya apa Di sini Raja Walaupun dia seorang raja sekalipun Ketika Anak yang sangat ia cintai Menginginkan sesuatu yang sangat didambakan Apapun akan dilakukan Bahkan ia sampai terjun langsung Mencari informasi Kemana pernah melihat burung perkutut terbang Seperti itu Hingga akhirnya ia menemukan Perkututnya itu Berada di daerah Pakar Bantul Yogyakarta Akhirnya Raja Menemukan Dan mengambil kembali Burung perkutut tersebut Setelah berjuang Demi anaknya Sang putri Yang sangat ia sayang Dan dicintai Nah Parandoro Kurang lebih Itu adalah beberapa Pesan moral Yang bisa kita ambil Dari kisah Perkutut Jokomangu Dari sisi Kerajaan Pajajaran Dari sisi Kerajaan Majapahit Dan tentunya Dari sisi Ki Ageng Pakar sendiri Bagaimana Dengan kita Mari kita tempatkan Pada proporsi yang tepat Sesuai dengan Apa yang telah Kita jalankan Sesuai dengan Peranan kita Dalam kehidupan sehari-hari Namun Sebagai penggambaran adalah Memiliki burung perkutut Bukan hanya Semata memelihara Namun juga Falsafah yang ada Pada tiap-tiap catatan Untuk dijadikan Literasi Sehingga Ketika kita Mengaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Terutama Ketika berinteraksi Dengan kebanyakan orang Kita Tidak Menimbulkan masalah Justru sebaliknya Kita dapat Membecahkan masalah Dan memberikan Manfaat Bagi Orang banyak Sekian Parantoro Diskusi kita Di pagi hari ini Semoga Ada manfaatnya Mohon maaf Apabila dalam penyampaian Ada yang kurang berkenan Kolom Komentar Sebagai tempat Diskusi Kita buka Selebar-lebarnya Untuk Kemajuan Pengetahuan Tentang Budaya Burung perkutut Nusantara Demikian Parantoro Kami pamit Untuk diri Dari Lereng Muria Kabupaten Kudus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Saguntumati Salam Lembut Selembutnya Kelambutan Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati